NAMAKU HANI Aku seorang mahasiswa semester akhir yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bandung. Kegiatan sehari-hariku sama seperti mahasiswa lain pada umumnya. Kuliah dan di masa pandemi ini sibuk untuk mengikuti kelas daring. Selain kuliah, kegiatanku yang lain adalah menjadi bagian dari salah satu kelompok kesenian Sunda yang ada di Bandung. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku yang masih belum bisa aku lupakan sampai saat ini. Singkat cerita, aku mendapat job untuk mengisi acara di salah satu sekolah yang ada di kota Bandung. Mendapat kabar itu, aku dan tim pun mempersiapkan semuanya dengan berlatih. Sampailah pada hari pertunjukan. Berhubung kami mengisi acara pada malam hari. Siang harinya, kami menyiapkan perlengkapan dan keperluan lainnya untuk dibawa ke sana. Ya, seperti kostum, make-up, dan seperangkat alat gamelan lainnya. Dan sore harinya, barulah kami berangkat ke tempat tujuan. Untungnya, tempat tersebut tidak jauh dari base camp kami. Segera setelah sampai, kami disambut dengan baik dan hangat oleh para panitia penyelenggara acara tersebut. Mereka sangat ramah dan mengajak kami memasuki sebuah gedung olahraga yang cukup besar. Di mana acara tersebut berlangsung. Cukup lelah memang, karena kami harus menyusun gamelan sedemikian rupa di dalam gedung tersebut. Sampai malam pun tiba. Kami mempersiapkan diri. Beberapa temanku sibuk memakai make-up, dan beberapa yang lainnya, termasuk aku, sibuk memakai kostum untuk menari. Barulah setelah semua siap, acara dimulai. Tepat jam 8 malam, kami pun menyuguhkan sebuah upacara adat khas Sunda dengan beberapa tariannya. Kurang lebih jam 10 malam, kami pun selesai mengisi acara. Dan kembali mempersiapkan diri untuk bergegas pulang. Tapi sayangnya, hujan besar tiba-tiba turun malam itu. Dan memaksa kami semua untuk menunggu sampai rendah. Setelah hujan rendah, beberapa temanku pun mulai pulang. Namun tidak denganku, yang masih harus menunggu salah satu panitia untuk membicarakan masalah pembayaran. Dan membuatku harus menunggu sampai acara selesai. Setelah acara selesai, aku pun langsung mendatangi salah satu panitia yang ada di sana untuk melakukan urusan pembayaran. Sampai setelah semuanya selesai, akhirnya aku pun bisa pulang dan lega. Oke kak, makasih ya udah ngundang kita. Nanti kalau ada acara lagi, jangan sungkan buat hubungi kita lagi. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya. Setelah berpamitan, aku pun langsung bergegas menuju parkiran dan pulang. Malam itu, jalanan sudah sangat sepi. Ditambah basahnya jalanan bekas hujan, menambah sepinya malam itu. Kendaraan yang lalu lalang pun, tinggal hitungan jari. Untungnya, malam itu aku membawa kendaraan pribadi. Jadi tak perlu khawatir untuk pulang. Rumahku berada di daerah cembluwit. Dan malam itu, aku menggunakan jalan via Taman Sari untuk perjalanan pulang. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, jalan ini sempat membuatku takut. Setelah sebelumnya sempat ku dengar kabar dari teman kampusku. Mencoba tidak memikirkan hal itu, aku pun menancap gas mobilku, berharap untuk segera sampai rumah. Namun, entah kenapa, malam itu memang terasa berbeda. Di sepanjang jalan Taman Sari, tak ada satupun kendaraan yang melintas baik itu mobil maupun motor. Aku benar-benar sendiri. Kulihat, jam hampir menunjukkan jam 12 malam. Sampai, tiba-tiba, hujan pun kembali turun. Ya, meskipun tidak sederas hujan tadi. Namun, cukup membuat pandanganku terganggu. Aku pun mengurangi kecepatan mobilku dan melaju dengan santai. Ya, aku sudah berada di jalan Taman Sari sekarang. Kuarahkan pandangan mataku ke setiap penjuru jalan. Gelap, hanya penerangan dari lampu mobilku saja. Dan ketika aku mengalihkan mataku tepat ke arah kanan jalan, Astaga! Tiba-tiba, dalam kegelapan malam yang menyelimuti jalan itu, mataku menangkap sesosok makhluk mengerikan, memakai kain putih yang agak kotor dan kusam, sedang duduk di atas dinding pagar. Dia tertunduk dan... Itu... Pak... 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 Tari aku seketika, makhluk itu menatap ke arahku. Astaga! Mukanya hancur tak berbentuk. Dan... Ia menyeringat! Cepat-cepat kembali aku fokus melihat ke depan jalan. Karena ketakutan, aku mencoba tetap fokus untuk menyetir, dan tak berani menatap kembali ke arah kanan atau kiriku. Aku hanya fokus melihat ke depan. Namun... Sia-sia! Susok makhluk itu malah seperti semakin mengikutiku. Dari ujung mataku, aku lihat... Di sepanjang trotoar jalan, dia menampakkan dirinya. Membuat bulu kuduku semakin merinding. Ya Tuhan! Aku benar-benar takut. Setiap kali aku menatap ke arah spion belakang, yang muncul, hanya bayangan pocong itu yang berdiri tepat di tengah jalan. Yang sepi! Di mana mobilku melaju. Semakin kencang, pocong itu meloncat-loncat semakin kencang pula. Iya, memang benar. Malam itu, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dengan segenap keberanian yang tersisa, aku terus berdoa dan berusaha agar cepat-cepat melewati jalan ini. Sampai akhirnya, aku pun berhasil keluar dari jalan itu. Sesampainya aku di rumah, orang itu aku menanyakan kenapa aku pulang malam sekali. Aku pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Dan setelah aku ceritakan, orang itu aku hanya memperingatkanku untuk tidak berkendara sendirian tengah malam lagi. Dan selalu meningkatkan keimananku dengan beribadah, berdoa. Dan semenjak kejadian malam itu, sampai saat ini, aku belum berani lagi melewati jalan itu. Apalagi jika malam hari. Entah karena kondisiku yang memang sedang sensitif, yang jelas, aku melihat sosok itu dengan mataku sendiri. Terima kasih telah menonton!